Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di channel Lutfi Hakim Aquatic nah hari ini kita akan update kembali mengenai eksperimen satu yaitu si ikan cana maru yang lagi di progress di air ketapang di indoor teman-teman ya nah ini si ikan cana maru yang waktu itu sempat kita progress dengan air ketapang dan disini air ketapangnya sudah mulai pudar teman-teman dan disini kita akan update perkembangan ikannya ya teman-teman nah untuk perkembangan ikan itu disini untuk size-nya sudah lumayan menambah ya teman-teman dan juga untuk bar nya sudah agak menebal dan juga ini ada sedikit cabung sebenarnya teman-teman nah lihat tuh nah tuh 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 seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri ya nah ini ikannya aktif sekali dia no mager nah lihat tuh di sisi kanannya itu nah di sisi kiri ya kiri kalau ikan ini ada sini kirinya itu ikan ini tuh sudah mulai tumbuh cabung teman-teman ya sudah mulai tumbuh cabung Alhamdulillah dan disini tuh saya tidak merubah settingan tanknya jadi setting settingan tanknya tuh seperti yang awal kita progress di indoor dan seperti biasa kita progress di indoor teman-teman nah ini kancana maru yang sekarang ukurannya sudah mulai 12-13 cm ya teman-teman cuman mentalnya masih kalah dengan si barbar karena si barbar nih mentalnya yang ukuran segini sudah mulai ini barbar dia kalau ini masih masih mau kok sama ini tangan respon tangan lihat tuh tuh nih saya masukkan tangan dah nah ya ikut ya Alhamdulillah ikannya masih sehat walafiat dan kita akan progress lagi ikan ini dengan air ketapang teman-teman tentunya dengan air ketapang tentunya di video selanjutnya kita akan campur aduk air ini dengan air ketapang tapi kita lihat dulu sementara seperti ini ikannya nah kurang lebih tuh suatu bulan ya satu bulan lah kita beresmerimen ini atau kurang dari ini ikannya tetap-tetap segini dan pakannya itu kita tidak melebih-lebihkan tidak mengkurang-kurangkan yang ada kita kasih makannya aja ya nah ini kita kasih coba udang kering dia mau respon apa tidak udah 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 sebelumnya kita kasih bakalan cacing dan ular tongkong cuman stoknya sudah mulai kosong jadi kita kasih makan udang nah disini tuh progresannya atas pengalaman saya sendiri teman-teman ya jadi saya tidak bermaksud untuk menjadi guru atau apa atau gini karena setiap progress ikan cana maru itu dan setiap keeper itu berbeda-beda teman-teman jadi kita disini hanya berbagi mengenai tips progresan ikan cana maru full ketapang ya extract di indoor dengan pengalaman saya sendiri lutfi hakim akuatik sendiri teman-teman di seperti apa nanti jadinya karena saya berpikir tuh memang setiap keeper cana maru itu memiliki cara progresannya masing-masing ya atau itu progresan mau warna mau mental mau bunga itu pun mungkin cara pakannya dan settingannya itu berbeda-beda oke jadi disini kita berbagi sering seputar progresan cana maru yang ada di lutfi hakim akuatik teman-teman nah ini dia progresannya teman-teman jadi seperti ini ya ini sudah mulai pudar untuk progresan ketapangnya ketapangnya nih tuh kita kasih makan full udang kering hari ini teman-teman jadi ya pesta udang kering oke untuk penampakannya bisa teman-teman lihat sendiri untuk barnya sudah mulai menebal dan mentelnya sudah mulai oke cuman matanya masih sedikit pudar buluk dan untuk cabung-cabungnya ini sudah mulai ada di sisi kanan kiri cuman tidak banyak ya masih cabung-cabung tipis dan ini diukuran kurang lebih 12-13 ya teman-teman jadi kita akan progres lagi ya ikannya dengan air ketapang lagi teman-teman ini kan di indoor ini di indoor teman-teman lihat sendiri ini adalah indoor ini si libat-libata progresan kita dan ini masih kita taruh sini dulu ya tuh kan teman-teman ini cabungnya masih ada sedikit-dikit untuk cabung kanan kiri itu udah mulai ada cabung dikit-dikit teman-teman jadi kita nantikan saja video selanjutnya kita akan membahas di ini ya maaf progresan air ketapang lagi kita tambahin air ketapang lagi nantinya jadi kita akan lihat seperti apa ikannya nanti kalau sudah gede oke oke teman-teman mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan nih mengenai progresan ikan cana maru experiment 1 yang video sebelumnya sudah saya upload tuh experimentnya cara-caranya saya dalam treatment ikan cana maru versi lutfiakim akuatik di indoor teman-teman oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa di subscribe channelnya di like videonya di komen dan di share ke teman-teman kalian serta hidupin tombol loncengnya agar teman-teman tahu update-update terbaru dari video-video yang saya bagikan Oke teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di update-update berikutnya sampai jumpa salam cana salam cana lovers Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati